Bukannya naik pangkat yang didapat, tapi ajal yang datang menjemput. Begitulah nasib para prajurit yang menjadi pelaku penculikan 6 jenderal pimpinan teras TNI Angkatan Darat pada awal Oktober tahun 1965. Penculikan 6 jenderal sendiri menjadi awal dari babak sejarah kelam yang dikenal dengan sebutan peristiwa pengkhianatan G30 SPKI. Seperti diketahui, pada pukul 14.00, lewat RRI Letkol Untung Syamsuri selaku komandan gerakan 30 September mengumumkan dekret nomor 1 tentang Dewan Revolusi Indonesia. Disusul dengan pengumuman keputusan nomor 2 tentang penurunan pangkat dan kenaikan pangkat. Dalam pengumuman keputusan nomor 2 tentang penurunan dan penaikan pangkat dinyatakan, Pertama, berhubung segenap kekuasaan dalam negara Republik Indonesia pada tanggal 30 September tahun 1965 diambil lali oleh gerakan 30 September yang komandannya adalah perwira dengan pangkat Letnan Kolonel atau setingkat. Semua perwira yang pangkatnya di atas Letnan Kolonel harus menyatakan kesetiaan mereka secara tertulis kepada Dewan Revolusi Indonesia dan baru setelah itu berhak memakai pangkat Letnan Kolonel. Letnan Kolonel adalah pangkat yang tertinggi dalam angkatan bersenjata negara Republik Indonesia. Kedua, karena gerakan 30 September pada dasarnya gerakan daripada prajurit bawahan, terutama pada Tantama dan Bintara. Maka dengan ini dinyatakan, bahwa semua Tantama dan Bintara dari semua angkatan bersenjata Republik Indonesia yang mendukung gerakan 30 September dinaikkan satu tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September tahun 1965. Ketiga, semua Tantama dan Bintara yang langsung ambil bagian dalam gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal pada tanggal 30 September tahun 1965 malam di Jakarta. Dinaikkan pangkatnya dua tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September tahun 1965. Dikutip dari buku, menyingkap dua hari tergelap di tahun 1965, melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, yang ditulis James Luhulima, setelah mendengar pengumuman soal kenaikan pangkat itu semua yang merasa terlibat bersalam-salaman. Senyum-senyum senang dan bangga tergambar dari wajah orang-orang yang ada di sana. Terutama dari para serdadu yang hadir di sana. Senyum senang penuh kemenangan mulai merekah ketika didengar pengumuman lewat siaran RR tentang gerakan 30 September yang disebut telah menindak para jenderal yang dituduh kontra revolusi. Para jenderal Antek Asing. Sementara itu, mengutip buku, Sang Patriot Kisah Seorang Pahlawan Revolusi. Biografi resmi Pierre Tendean, yang disusun Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Neysa Ramadhani, Novirini Drivina dan Ziyi Sulastri. Sukitman, anggota polisi yang sempat dibawa para penculik ke lubang buaya. Menyaksikan dengan kepala sendiri bagaimana senangnya para prajurit yang telah sukses melakukan penculikan para jenderal akan dinaikan pangkatnya. Menurut kesaksian Sukitman, Sukarelawan dan tentara yang berada di tempat mendengar siaran tersebut spontan berteriak-teriak, sukses-sukses, sambil bersalam-salaman, yang terbayang di benak mereka. Kenaikan pangkat dua tingkat hanya dalam tempo satu hari. Tapi setelah itu, semuanya berubah ketika muncul aksi balasan yang dilancarkan angkatan darat yang dimotori pangkos Stratmaijen Soeharto dan didukung para jenderal lainnya. Termasuk jenderal Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan. Tak ada kenaikan pangkat, tidak ada lagi aroma pesta kemenangan. Yang datang adalah malapetaka yang tak terbayangkan sebelumnya. Karena merasa semua gerakan telah gagal, mereka yang tadinya berteriak-teriak sukses pun mulai dilanda ketakutan. Tidak ada lagi jalan, kecuali melarikan diri, menyelamatkan nyawanya masing-masing. Malapetaka tak bisa dihadang, satu persatu yang terlibat tertangkap. Bukan kenaikan pangkat yang diterima, tapi vonis mati yang diterima. Seperti yang dialami para prajurit anggota resimen Cakra Birawa yang terlibat langsung dalam aksi penculikan para jenderal. Mereka di vonis mati, meregang nyawa di hadapan regu tembak. Pun, letkol untung Syamsuri komandan mereka yang menjanjikan kenaikan pangkat dua tingkat, juga mati di hadapan regu tembak. Mereka mati dengan cap sebagai pengkhianat negara. Sebagai pemberontak, mereka yang terlibat langsung pun di vonis mati setelah diajukan ke mahkamah militer luar biasa. Berikut sembilan anggota Cakra Birawa yang terlibat langsung dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal yang harus meregang nyawa di hadapan regu tembak yang mengeksekusinya seperti dikutip dari artikel berjudul, mengenang Cakra Birawa. Pas pampres era Soekarno yang disebut terlibat G30S bersama PKI, yang dimuat di situs Indozone.id. Yang pertama adalah Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri. Letkol Untung Talain, Komandan Batalion Kawal Kehormatan 1 Cakra Birawa. Untung lahir di Desa Seruni, Kedung Bajol, Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 3 Juli tahun 1926. Sebelum ditarik ke Cakra Birawa, Untung adalah Komandan Batalion 454 Kodam di Ponegoro. Setelah G30 SPKI gagal di Jakarta, Untung coba melarikan diri ke Jawa Tengah, tapi tertangkap di daerah Tegal. Selanjutnya Untung diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa oleh Hakim. Untung difonis hukuman mati, ia pun meregang nyawa di hadapan regu tembak yang mengeksekusinya. Yang kedua adalah Letnan 1 Dul Arif. Ketika peristiwa penculikan terjadi, Dul Arif sedang memegang jabatan sebagai Komandan Kompice dari Batalion 1 Cakra Birawa yang dipimpin Letkol Untung. Dul Arif juga disebut ditembak mati saat melarikan diri ke Jawa Tengah. Yang ketiga, Sersan Mayor Soekarjo. Serma Soekarjo adalah pemimpin pasukan yang melakukan penculikan terhadap Brigadir DI Panjaitan. Setelah ditangkap ia diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa lalu difonis mati. Pada Oktober tahun 1988 Serma Soekarjo menjalani eksekusi mati. Yang keempat, Yohanes Surono. Yohanes Surono adalah komandan peleton 3 Kompice Batalion 1 Cakra Birawa pimpinan Letkol Untung. Dialah yang memimpin operasi penculikan terhadap Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo. Surono ditangkap pada tanggal 8 Oktober tahun 1965. Dan sempat menjadi saksi dalam perkara Letkol Untung. Kala itu usianya masih 36 tahun dan ia masih beragama Islam dengan nama Surono Hadiwiono. Pada tahun 1970, Surono difonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Dia sempat mengajukan banding pada 1986 dan Gerasi pada 1989. Tapi semuanya ditolak. Hidupnya pun berakhir di hadapan regu tembak yang mengeksekusinya. Yang kelima Paulus Sattar Suryanto. Dia tidak lain adalah pemimpin pasukan yang melakukan penculikan terhadap Majen S. Parman. Pada tanggal 29 April tahun 1971, Sattar dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Sebelum dieksekusi mati, Sattar memakai nama Paulus Sattar Suryanto. Sempat mengajukan banding tapi kemudian ditolak. Hidup Sattar pun berakhir di hadapan regu tembak. Yang keenam, Simon Petrus Solaiman. Prajurit kelahiran Cepu, Blora, Jawa Tengah pada tahun 1927 ini adalah pemimpin pasukan yang menculik Majen Suprapto. Majen Suprapto sendiri adalah salah satu jenderal yang berhasil diculik dalam keadaan hidup. Tapi kemudian dibunuh di lubang buaya. Yang membunuhnya adalah Norbertus Rohayan. Solaiman dijatuhi hukuman mati pada November tahun 1969 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Banding dan kerasi yang ia ajukan juga ditolak. Yang ketujuh Norbertus Rohayan. Dia adalah yang mengeksekusi Majen Suprapto di lubang buaya. Rohayan ditangkap pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Kemudian oleh Mahkamah Militer Distrik Bandung pada tanggal 8 November tahun 1969 dia dijatuhi hukuman mati. Pada Februari tahun 1987, Rohayan sempat mengajukan banding. Tapi ditolak. Lalu pada tanggal 5 Desember tahun 1989 gerasinya juga ditolak. Ia juga harus meregang nyawa di hadapan regu tembak. Yang kedelapan adalah Anastasius Buang. Dia tak lain adalah prajurit yang membunuh Majen S. Parman di lubang buaya. Hidup Anastasius Buang juga berakhir di hadapan regu tembak. Yang kesembilan, Sersandua Giyadi Wiknyo Suharjo yang merupakan penembak Letnan Jenderal Ahmad Yani. Serda Giyadi ditangkap pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Giyadi dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 April tahun 1968 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Seperti Surono, dia juga sempat menjadi saksi dalam perkara Letkol Untung. Eksekusi matinya baru dilakukan 20 tahun kemudian, tepatnya Oktober tahun 1988. Bersamaan dengan eksekusi mati Sersand Mayor Soekarjo yang memimpin penculikan Brig Jendai Panjaitan. Terima kasih telah menonton!